Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati forum Koordinasi Kumpilan Daerah Kabupaten Kepulauan Palau Bapak Komendan Kodim 13-12 Palau Lepkol Infantri Sikit Kwi Pana Esos Bersama jajaran Bapak Danlanal Mulengwane Kletkowau Bidia Aditya SDMTR Okswar Yang kami hormati Bapak Komendan Kepulauan Palau Diwakili oleh Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan Mesindah Kabupaten Kepulauan Palau Yang kami hormati Bapak Komendan Kepulauan Palau Menanggir Wakili Yang kami hormati Lepkol TNI Angkatan Kearah Bapak Alfred Memboleh hadir Yang kami hormati Kementan Batalion 11 Grup 1 Opasus Mayor Infantri Edy Wahyu Satriadi Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Bapak Ibu Pendeta Yang kami hormati Bapak Pendeta Ebeneser Laleno VHD Dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Bacana Salatiga Yang kami hormati Para Pejabat Perwira Kodim 13-12 Halau Perwira Polres Halau Perwira Lanau Menemuan Yang kami hormati Para Perwira Menemui Bapak Komendan Batalion 11 Grup 1 Opasus Hadir Dan Ton Lieutenant 1 Judith L.D. Hadir Lieutenant 1 Infantri Dr. Komang Sebagai dokter yang menangani Almarhum Sejak dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika Dan beberapa Anggota Opasus Grup 1 Yang mendampingi Bapak Yang kami hormati Para Toko Adat Bapak Ibu hadirin sekalian Melayat buka Dari berbagai tempat yang boleh hadir Di kesempatan ini Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Saya mengajak kita semua memanjakan puji dan syukur Semua yang boleh dialami hari ini Sampai saat ini Hanya karena perkenalan Maka sepatu setelah kita memanjakan puji dan syukur Semua Tuhan Telah kerjakan Dengan dengan buah biasa Di tengah keluarga Tuntunau Bapak Ibu Saudara sekalian Mati itu Adalah kini secara Setiap kita pasti akan Mati Tetapi kematian adalah Sebuah misteri Yang dialami oleh keluarga Bahwa kami tidak pernah menyangka Menduga Sebelumnya Bahwa anak dikasih ketika Di lepas untuk menekan tugas negara Mengunti isap gas Damai kanternya adalah Damai kanter 2024 Dan kemudian Nyatalah Kehendak Tuhan Maka pada kesempatan ini Kami atas namah keluarga Besar Tuntunau 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 Pertama menyampaikan terima kasih Yang tak terima kasih Yang tak terhingga Yang tak putus-putusnya kepada Tuhan Sang pemilik kehidupan Yang telah menghadirkan Sosok anak Cucu Saudara terkasih Ripaldo Alter Tuntunau Di tengah keluarga Tuntunau Ini yang patut disyukuri Oleh karena kehadiran anak terkasih Keluarga sungguh Merasa diberkati Oleh Tuhan Walaupun Masa hidupnya secara bersama Di keluarga 25 tahun 7-16 hari saja Yang Tuhan beri bagi Amar Yang kedua Menampaikan terima kasih Kepada Kementerian Jenderal Kopassus Majen TNI John Apriandi SIP MS DA Dan Wadan Jen Kopassus Ripjen TNI Air Langga Serjana Ekonomi Yang telah Melakukan Kebijakan Bahkan Sejak dari operasi Pelaksana operasi Di Papua Bahkan setelah Almar Pum Jatuh sakit Di rumah sakit Orang daerah Timika Bahkan sampai di Jakarta Bahkan sampai di tempat ini Terbukti hadirnya Pak Danion Atas nama Komjen Atas nama Danjen Dan Badan Jen Sehingga boleh hadir Di sini Orang tuanya menceritakan Bahwa Sebenarnya Sebagai manusia Merasa bahwa Tidak terjadi apa-apa Karena Begitu besarnya Dukungan Dari Marekas Kopassus Terhadap Halat terkas Diterbangkan sendiri Dengan Besawat Hercules Dengan tim Dokter Dan tim Yang mendamping Tanpa Damping oleh keluarga Karena orang tua Masih dalam perjalanan Selama di rumah sakit Ada atensi khusus Dan kami menyampaikan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kepada Pandang 13 Merdeka Mayjen TNI Changra Wijaya EMA Dan Dandam Dandam 131 Sandiago Dijen TNI Manting Susilo M Turnip SHMA Melalui Pimpinan TNI Ikodam Merdeka Melalui Bapak Dandim Bahkan Bapak Dandim Menaduh Melakukan penjemputan Di Bandar Udara Sampai Tulangi Sampai mengantar jenazah Di Pelabuhan Menaduh Menuju Telau Kemudian Dilanjutkan Oleh jajaran Kodim 13-12 Telau Dibawah Komando Padandim Menyambut Dimulangwane Bahkan Sampai membawa jenazah Di tempat ini Dan sebentar Akan diacarakan Secara militer Kami Terselamat Keluarga Menyampaikan Terima kasih banyak Atas kepergulian Pimpinan TNI Di Kodam 13 Merdeka Menyampaikan Terima kasih Kepada Ketua Tim Medis Dokter Spesialis Di Ruang ICU Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Bridgen Dokter Basuki Dokter Basuki Bersama Empat Anggota Dokter Spesialis Yang Menangani Almarhum Dibersiapkan Kepasus Menyampaikan Terima kasih Kepada Komandan Grup 1 Kepasus Kolonel Infantri Irfan Amir SA Emisi Yang Memerintahkan Bapak Komendan Batoleon 11 Grup 1 Kepasus Untuk Hadir Menampingi Keberangkatan Almarhum Sejak dari Jakarta Dan sampai Satu Kami Menyampaikan Terima kasih Banyak Pak Damion Pak Damion Ini Adalah Putra Terbaik Dari Lumpu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Sosok Pertama Yang berhasil Menembus Jabatan Elit Di Pasukan Barat Merah Komando Pasukan Khusus Lulusan Lulusan Agmil Tahun 2006 Batalion Batalion 11 Grup 1 Kepasus Dengan Semboyan Artulo Sena Baladiga Artinya Prajurit Pilihan Yang tak Terpandingi Di bawah Komando Bapak Mayuri Pantri Yedi Wahyu Satriyadi Terima kasih Banyak Pak Damion Juga Para Perwira Pak Danti Danton Pak Dokter Teman Seberjuangan Anak Kami Yang Menyampaikan Terima kasih Banyak Beberapa Hari Anak Tempat Ini Menyelesaikan Semua Administrasi Dari Anak Terkasih Lengkap Untuk Tidak Ada Lagi Yang Perlu Diorus Oleh Keluarga Sehingga Daripadanya Langsung Memurus Semuanya Dan Sudah Selesai Sampai Di Tingkat Kelurahan Dan Kecamatan Luar Biasa Tuhan Membalas Semua Kebaikan Dan Budi Baik Yang telah Ditunjukkan Karena Kami tahu Bahwa Grup Satu Kopasus Merupakan Tempat Bekerja Dari Kemudian Dan Kami keluarga Juga Bersyukur Kepada Tuhan Menghadirkan Anak Terkasih Di Tengah Kesampuan Karena Kami Bertanya Tanya Kira Apa Ini Sampai Danyol Bahkan Dengkap Hadir Mendampingi Yang Sampai Dari Tujuan Bahkan Bertahan Sampai Hari Saya Hanya Sampaikan Kepada Terima Orang Tuh Kita Bersyukur Hadir Anak Kita Ripaldo Karena Kondisi Yang Seperti Ini Ini Ada Catatannya Bagi Kesatuan Mungkin Kita Tidak Tahu Apa Yang Terlalu Dia Kerjakan Selama Masa Pengabdian Sebagai Seorang Prajurit Kumando Tetapi Kehadiran Para Pimpinannya Disini Membuktikan Bahwa Dia Telah Melakukan Yang Terbaik Dan Ini Rasa Cinta Rasa Sayang Para Pimpinannya Kepada Allah Bahkan Kami Juga Bercakap Tinggal Padanyol Yang Malik Ke Jakarta Beberapa Yang Mendapi Akan Kembali Ketimikah Melanjutkan Tugas Satgas Setelah Ada Di Tempat Terima Kasih Atas Semuanya Selanjutnya Terima Kasih Kepada Kepala Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Dan Jajaran Kombes Polisi Doktor Faisal Ramdan Esos SIKMH Yang Yang Kalah Juga Membantu Semua Proses Oleh Karena Om Masih Dalam Bagian Satuan Ke Kepalas Khusus Operasi Damai Kartens 2024 Menyampaikan Terima Kasih Sekali Sekali lagi Kepada Padandim Bersama Seluruh Jajaran Kiranya Semua yang telah Dilakukan Tuhan akan Membalas Dengan Berkatnya Mulai Dari Padandim Bahkan Seluruh Jajaran Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Satgasus Nanggala Operasi Damai Kartens Terima Terima Kasih Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pembelahan Telau Yang Telah Menyampaikan Sambutan Pemerintah Daerah Terima Kasih Kepada Dali 1309 Manado Kepalaman Pantri Himawan TDL S.I.GOM M.T.R Terima Karena Anak Sintia Sebenarnya Saat ini Sementara Masa PPL Akhir Dan ini Terjadwal Dalam Positasi Oleh Dosen Ketika Kemudian Buka Cita Yang Dialami Anak Kami Kekas Sintia Mendapatkan Kebijakan Dan Bahkan Berusaha Untuk Hadir Di Sini Bersama Para Mahasiswa Terima Kasih Banyak Terima Kasih Kepada Ketua Jemaat Bahkan Jajaran Pelayan Khusus Jemaat Gernita Iban Wenteo Yang Sejak Beberapa Hari Sebelumnya Berempat Malam Memimpin Malam Pengijiran Tempat Ini Terima Kasih Kepada Mimpinan Jemaat Gernita Betania Tabang Yang Sudah Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Pengijiran Di Tempat Ini Terima Kasih Yang Mewakili Pian Gereja Bapak Dipo Toboda SPD Mewakili Adat Yang Tadi Sudah Menyerahkan Bahkan Menerima Untuk Diacarakan Dari Anak Kekasih Kami Bahkan Juga Barat Tua Adat Dio Yang Telah Melakukan Penggantungan Gankam Sebagai Tangga Berkabungnya 40 hari Kedepan Keluarga Besar Tentu Nombor Terima Kasih Banyak Para Pentua Adat Dari Menemuan Menjemput Menemuan 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 Bentua Adat Di Beo Menjemput Di Beo Bahkan Menacarakan Di tempat Ini Bahkan Sebentar Juga Menacarakan Acara Bisara Menom Kami Menyampaikan Terima Kasih Banyak Atas Apa Yang Sudah Dikerjakan Yang Akan Dilakukan Dalam Acara Bapak Ibu Saudara Sekalian Secara Khusus Keluarga Jawa Maupun Dekat Yang Sudah Ambil Bagian Selama Beberapa Beberapa Hari Yang Melalui Dalam Persiapan Pelaksanaan Ibadah Pemakaman Di Tempat Ini Sudah Mengambil Bagian Luar Biasa Kebersamaan Keluarga Keluarga Bahkan Kl Lt 12 Jemaat Terima Terima Kasih Banyak Bahkan Semua Yang Sudah Terlibat Meningankan Beban Keluarga Saya Terima Keluarga Terima Kasih Banyak Akhirnya Bagi Kita Semua Pelayak Duta Yang Mulai Hadir Di Tempat Ini Dengan Melihat Kehadiran Dari Semua Pelayat Lugah Di Tempat Ini Di Bagian Depan Di Kanan Bagian Belakang Memperi Bukti Bahwa Kami Bersyukur Anak Kekasih Ini Bahkan Keluarga Sangat Diterima Di Tengah Warga Jemaat Di Tengah Warga Musraka Dan Terbukti Hal Ini Boleh Hadir Bersiukur Bersiukur